Halo teman-teman Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini Terima kasih buat kalian yang sudah membuka video ini Selamat menonton Jadi udah lama banget Aku udah gak bikin video Udah gak upload di channel ini Dan ini aku kepikiran buat bikin konten lagi Kontennya itu cukup sederhana sih Tentang perawatan baby kura-kura Karena di musim penghujan ini Banyak kasus Terutama di forum-forum diskusi Jadi di forum-forum diskusi itu Banyak peluhan Banyak baby kura-kura Itu banyak yang mati Terutama juga sakit Karena cuaca Perubahan cuaca dari musim Yang kemarin itu panas Sekarang udah mulai musim penghujan Jadi banyak yang sakit Dan salah satu caranya Itu adalah menjemur kura-kura Cara menjaga kesehatan dari kura-kura itu Untuk menjemur kura-kura sendiri Ini aku mau praktekin Bagaimana cara menjemur kura-kuranya Kemudian manfaatnya itu seperti apa Kita langsung aja praktekin Oke teman-teman Jadi aku sebutin dulu Disini aku ada kura-kura Oh iya BTW Ini Tau kan Nggak ada di kolam Di kolam yang Ada di video-video sebelumnya Jadi ini tuh aku ada di perantauan Jadi perantauan ini aku Tetap bawa kura-kura Buat piaraan Buat ngilang Buat ngilangin stres Jadi aku juga bawa yang baby Karena tempatnya itu Nggak ada Maklum manakos Jadi Cuma bawa Beberapa ekor Dan beberapa juga Hasil ternakan sendiri Yang di video sebelumnya itu Ada yang tentang Menetasnya video kura-kura Dan ini aku ada Beberapa jenis Terut dulu ya Sebelum kita jemur Ini ada ambon Ini ternakan sendiri Ini udah hampir 2 bulan Nih ambon 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 batok Ini ada kura-kura bantut nih Brazil Udah Setahun Udah setahun Masih segini aja Kemudian ini juga ada Ada apa namanya Ambon juga Ini baru Beberapa minggu sih 2-3 mingguan ini Bentar Kurang fokus Nah Nggak fokus-fokus coy Bentar Nah Ini kura-kura ambon Adik adiknya yang ini Perbedaannya ya Ini beda 1 bulan Kurang lebih Tapi saing Sesuai ukuran Kemudian ini juga ada Kura-kura Brazil Biasa sih Cuma buat hiburan Tapi Aku Nyari yang ini ya Apa namanya Bentar Nggak fokus Plastronnya itu Dotnya itu dikit Hampir bolos Sama satunya juga Ini Ya Antep aja normal sih Ini agak buluk lagi Karena pengaruh pakan juga Sama ininya itu Udah jadinya Polos Plastron ya Atau Terapas bawah Oke kita langsung aja Bagaimana cara Caraku menjemur Kurang-kurang Nah ini tuh Jadi air belum tak ganti Jadi biarnya air tak ganti Setelah Dijemur Oke Kita langsung aja Kita jemur Kurang-kurangnya Oke Oke teman-teman Ini kita udah Bawa keluar Kurang-kurangnya Jadi ini aku Tumpuk Biar bawanya Gampang Dan Ini itu Pisaran Jam Berapa Jam Setengah Sembilan Jam Sembilanan Ini Mumpung Panas Biasanya Musim hujan Pagi juga Udah mendung Biasanya juga Gerimis Siapa hujan Ini Kebenaran Panasnya Bagus Buat jemur Kurang-kurang Jadi Ini aku praktikin Cara jemur Kurang-kurang Jadi yang Prama itu kan Pakai Boak kecil Jadi pakai Boak kecil Itu Buat biar Simple Kita Bersuluk Kita itu Biasanya itu Cara jemurnya Itu Gini Ada beberapa Cara Buat Ngejemur Kurang-kurang Ini aku langsung Praktikin Semuanya Saya Praktikin Beberapa Cara Jemur Kurang-kurang Ini versiku Terserah versi kalian Jadi Biar Ada Pro dan Kontra Kalau ini Caraku Sepertinya Apa Caranya itu Seperti ini Kalau cara kalian Terserah Yang penting Intinya itu Menjemur Kurang-kurang Yang penting Kurang-kurang kalian Sehat Oke Biasa Ada debat Disini Oke Jadi Yang pertama Itu Bisa Bisa Dengan Apa Namanya Ada Yang Tipe orang Jemur Kurang-kurang Airnya itu Dikosongin Semua Airnya itu Dibuang Semua Tapi Kalau Caraku Enggak Jadi Kalau Caraku Itu Yang Prama Itu Kita Harus Siapin Tempat Tempat Kayu Atau Batu Buat Bicakan Jadi Nanti Tempatnya Itu Dimiring Nah Kita Ambil Batu Contoh Ini Kita Ambil Contoh Ini Aduh Gatel Coy Kita Ambil Contoh Ini Ini Itu Buat Peninggi Salah Satu Tempat Jadi Nanti Tem Bok Itu Kita Di Salah Satu Sisinya Itu Ditaruh Di Sisi Dari Bok Itu Jadi Nanti Posisinya Seperti Ini Nah Jadi Posisi Seperti Ini Nah Ini Manfaatnya Apa Jadi Nanti Kita Buang Airnya Itu Airnya Itu Dibuang Lagi Kemudian Manfaatnya Kita Buang Dulu Aja Biar Gampang Jelas Sekalian Eh Jatuh Kita Buang Dulu Aja Gak Apa Yang Mending Disisain Airnya Aja Lari Coy Nah Sudah Gini Selama Ini Sudah Dibuang Nah Jadi Enaknya Posisi Jadi Kenapa Airnya Dibuang Enggak Full Dibuang Gitu Kan Jadi Manfaat Dikasih Air Itu Adalah Agar Kita Kan Jemur Ini Enggak Ditungguin Kan Karena Kita Ada Aktifitas Lain Jadi Kita Atur Waktu Aja Kurang Lebih Itu 10 Sampai 20 Menit Biasanya Aku Kalau Ngejemur Tergantung Dari Panas Juga Kalau Misal Apa Namanya Ada Waktu Buat Ditungguin Lebih Bagus Takutnya Itu Ada Hewan Kayak Kucing Jadi Biarnya Diburu Jadi Yang pertama Itu Biar Kita Tidak Perlu Nungguin Terus Jadi Pada Saat Dia Lupa Atau Karena Ada Aktifitas Lain Jadi Itu Dia Tidak Dehidrasi Jika Full Kering Jadi Pada Saat Dia Sudah Cukup Waktunya Buat Apa Namanya Buat Berjemur Dia Bisa Masih Ada Air Buat Persediaan Minum Itu Jadi Ini Kan Ada Yang Kering Ini Kering Ini Basah Jadi Kalau Dia Apa Namanya Respon Atau Yang Alaminya Itu Secara Natural Dia Akan Ketempat Yang Tanpa Gak Ada Air Kemudian Dia Akan Berjemur Setelah Cukup Dia Akan Turun Lagi Ke Air Seperti Kita Bikin Seperti Habitat Ini Kayak Kura-kura Amun Sudah Mulai Nyaman Jadi Kura-kura Amun Itu Dibanding Brazil Lebih Senang Di Darat Kemudian Yang Kedua Itu Bisa Apa Ini Gak Takut Dehidrasi Ya Intinya Itu Gak Takut Dehidrasi Kemudian Sifat Alam Itu Muncul Jadi Kalau Misal Jemurnya Itu Merasa Apa Dirasa Udah Cukup Jadi Apa Namanya Dirasa Udah Cukup Si Kura-kura Ini Gak Bakalan Apa Namanya Gak Bakal Keringan Gak Bakal Dehidrasi Jadi Dia Akan Turun Ke Air Langsung Buat Minum Air Kemudian Jika Kita Kelupaan Dan Kurang-kurang Panasan Bisa Lalu Turun Ke Air Juga Jadi Itu Aku Rekomendasi Buat Kalian Tapi Terserah Cara Kalian Ada Yang Mau Full Kering Ada Yang Setengah Badan Doang Itu Terserah Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Nanti Kita Tinggal Kameranya Buat Lihat Dia Berjemur Seperti Apa Oke Oke Teman Teman Kura-kura Juga Membutuhkan Sinar Matahari Untuk Menjaga Suhu Tubuh Dan Melakukan Proses Metabolisme Waktu Yang Tepat Untuk Menjemur Kura-kura Adalah Di Pagi Hari Sampai Menjelang Siang Kura-kura Sangat Butuh Berjemur Karena Dapat Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Proses Metabolisme Dan Sintesa Kalsium Komponen Yang Dibutuhkan Oleh Kura-kura Antara Lain Sinar UVA Untuk Membantu Penglihatan Kura-kura Serta Sinar UVB Untuk Proses Sintesa Dan Metabolisme Di tubuh Agar Kura-kura Anda Memperoleh Sinar Tersebut Anda Harus Menjemur Kura-kura Anda Secara Rutin Atau Bisa Dengan Menyediakan Lampu Khusus Di Alam Kura-kura Memperoleh Semua Kebutuhan Vitamin D 3-nya Dari Hasil Reaksi Kimia Pada Kulit Setelah Terkena Spektrum Sinar Matahari UVB Satu Sinyau Terpenuh Yang Dikenal Sebagai Pro Vitamin D Setelah Itu Dihubah Menjadi Vitamin D Oleh Suhu Penyediaan UVB Dengan Suhu Jemur Atau Yang Sering Kita Sebut Basking Yang Cukup Sangat Penting Jika Ingin Proses Ini Berjalan Kura Anda Dipelihara Di Luar Rumah Atau Di Kolam Anda Perlu Menyediakan Tempat Untuk Berjemur Bagi Kura Kura Anda Pastikan Bahwa Sinar Matahari Langsung Mengenai Kura Kura Anda Karena Jika Tertutup Sesuatu Seperti Kaca Atau Plastik Maka Yang Diterima Hanyalah Panas Saja Dengan Menyediakan Tempat Untuk Berjemur Kura Kura Dapat Berjemur Selama Yang Ia Inyinkan Kemudian Jika Kura Kura Dibelihara Di Dalam Ruangan Atau Indoor Anda Harus Menjemurnya Di Luar Rumah Waktu Penjemuran Cukup 15-20 Menit Dan Jika Terlalu Lama Dapat Menyebabkan Kura Kura Dehidrasi Atau Bahkan Kematian Anda Dapat Menjemurnya Dengan Memasukkan Kedalam Tempat Yang Berisi Air Dangkal Namun Jika Ingin Menjemur Keringan Tanpa Air Waktunya Harus Lebih Pendek Karena Wadah Akan Ikut Menjadi Panas Atau Jika Khawatir Dapat Ditambahkan Sedikit Tutup Pada Wadah Berjemur Sehingga Kura-kura Dapat Berteduh Jika Kepanasan Selain Itu Alternatif Lain Jika Tidak Sempat Menjemur Adalah Dapat Menggunakan Lampu Khususus Repil Yang Memancarkan Sinar UVA Dan UVB Tentu Saja Biaya Yang Harus Anda Keluarkan Akan Lebih Besar Jika Dibanding Menjemurnya Secara Konvensional Oke Teman-teman Segitu Aja Informasi Dari Manfaat Menjemur Kura-kura Secara Langsung Oke Teman-teman Kayaknya Udah Cukup Ini Kurang Lebih Udah 10 15 Menit Kita Jemur Nanti Abis Ini Kita Ganti Air Terus Kita Kasih Pakan Oke Ini Yang Masih Jemur Itu Si Kura-kura Ambon Yang Lain Udah Mulai Gelisah Yang Ambon Gede Udah Mulai Gak Nyaman Biarnya Ciri Udah Mulai Kepanasan Jadi Kita Mending Langsung Ambil Aja Oke Langsung Ganti Air Nanti Kita Langsung Kasih Pakan Oke Ikutin Terus Oke Ini Airnya Udah Aku Ganti Udah Aku Masukin Kemar Lagi Jadi Seperti Itu Kurang Lebih Cara Sorry Kamera Gue Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Cara Dari Aku Kalau Ngejemur Dari Cara Ngejemur Buat Kurang Kurang Terutama Yang Baby Yang Ada Di Yang Ditaruh Di Dalam Bok Itu Bukan Yang Di Kolam Kalau Yang Di Kolam Itu Secara Alam Emang Kolam Juga Outdoor Jadi Secara Otomatis Ketika Anak Manas Kurang Kurang Bakal Naik Naik Ke Daratan Sendiri Untuk Berjemur Jadi Tadi Setelah Cara Berjemur Cara Menjemur Kemudian Juga Ada Manfaat Dari Kita Jangan Lupa Kasih Pakan Oke Ini Kita Kasih Pakan Ini Cuma Buusnya Doang Tapi Isinya Itu Oplosan Campuran Soalnya Buat Tingkatin Warna Juga Bisa Terserah Pokoknya Pakan Kalian Bisa Pakan Hidup Bisa Pakai Udang Bisa Pakai Ikan Bisa Pakai Pelet Juga Bisa Semuanya Kalian Aja Ini Kita Langsung Kasih Pakan Oke Kita Kasih Pakan Si Amun Amun Tuh Yang Bunya Agak Belum Lihat Biar Baka Bitu Satunya Makan Makan Loh Loh Si Amun Sudah Langsung Makan Amun Atau Amun Hah Makan Amun Terus Kita Yang Sime jadi seperti itu kurang lebih cara perawatan kura-kura baby terutama pada saat menjemurnya ini judulnya itu nanti cara menjemur kura-kura dan manfaatnya oke oke sekian aja video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai terserah mau subscribe syukur enggak ya kalau bisa subscribe sekian terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati